oke lanjut ke chapter 5 di subchapter changing the cell environment jadi ceritanya ini mau ngapain nih sekarang chapter ini akan menjelaskan bahwa bermain-main dengan terminal itu ternyata juga bisa digunakan untuk menampung data-data tertentu secara langsung ya tapi sifatnya temporar jadi ada beberapa variable jadi ada variable-variable yang bisa kita buat untuk menampung data-data tertentu misalkan data numerik, data karakter, data apapun itu misalkan path bahkan juga bisa menampung file ya jadi nanti saya misalkan bikin variable misalkan tempat penyimpanan sama dengan kemudian diisi slash home slash etc slash apa atau slash home slash rico atau apalah kayak gitu nanti file pad tadi ketika dipanggil variable-nya isinya dia akan merujuk ke file tadi nah ini contoh ini misalkan saya buat variable dengan nama count isinya 40 kemudian ini yang numerik ya kemudian saya buat variable dengan nama misalkan first name nama john ini karakter biasa ya ini karakter biasa ya atau text kemudian ini juga variable file 1 namanya kemudian isinya itu akan merujuk ke file tertentu atau path tertentu kemudian ini sama aja ya ini langsung suruh praktikum katanya praktikum dulu ya suruh praktikum langsung oke misalkan misalkan count 40 kemudian kalau kita panggil echo count jadi yang dia tampilkan adalah nama dari variable-nya bukan isinya tapi kalau kita kasih dollar nah dia akan membaca isinya menampilkan isinya misalkan kita buat lagi echo apa berikutnya file 1 mengarah ke temp oke kita cek temp dulu ya ls tmp ini ada ada misalkan ini ya ini aja ya ini kan tmp z ini kan kita gak buat nih sekarang kan kita pilih yang apa save aja ya yang gampang ya save file atau di cat dulu ya trust tmp save nah ini jadi isi dari file save itu adalah ini isinya nih kita buat variable file 1 sama dengan slash tmp slash save jadi nanti kalau dipanggil variable file 1 dia akan menampilkan data dari simpanannya ini ya yaitu slash time slash save kita panggil echo file 1 itu nama filenya atau nama variable nya yang keluar tapi kalau kita kasih dollar dia akan merujuk ke isinya tapi bukan membuka isinya karena yang isinya itu hanya hanya pad aja ya kecuali nanti kita melakukan export ya kalau ini RM ini remove kita remove yang kita remove yang account aja ya echo count echo count yang ada dollar 40 ya kemudian kita RM yang di RM itu oh ini mau remove file ya mau remove file berarti yang yang ini lagi file 1 yang ini aja ya kemudian kalau ls min l file 1 dia akan melakukan list ls ini perintah terhadap isi dari variabelnya sini keluar ini kalau misalkan di RM terus file berarti yang akan di remove adalah ininya ini yang dia hapus kalau kita ls min l lagi ls min l yaudah gak gak ada no sales file or directory kalau kita coba cek ls slash tmp nah disini ada save harusnya tadi sekarang udah ke delete jadi saya tidak direct mendelet misalkan RM tmp slash save lagi seperti ini tapi yang di yang di remove adalah dia manggil variabelnya variabel apa gitu yang isinya merujuk ke file jadi tidak langsung mengakses file kemudian repeat itu coba contoh aja kemudian kita coba ini ya ps kemudian berikutnya editor kita coba bikin sama aja dan kita pakai perita export jadi di export ya kalau di cat atau echo panggil isinya film nantinya sama aja kemudian ini contoh yang lain ya date yang sekarang kita menggunakan format seperti ini kemudian di export language sama dengan FR jadi saya mau pakai francis ya kemudian kalau dicoba lagi harusnya ini julie bahasa bahasa si apa francis ya berubah ya tapi karena saya belum install paket language untuk francis dia gak jalan ini paket language udah di install duluan kemudian untuk pad juga bisa intinya sama ya konsepnya kemudian bisa di set bisa di unset misalkan kayak tadi nih echo count masih ada isinya ya kemudian isinya saya mau hapus itu perintahnya unset kemudian count manggil udah gak ada isinya unset count gak perlu pake dollar kalau dollar tuh manggil kemudian apalagi kita pake bass ini gak usah nah ini juga tadi sudah kita coba yang unset ya unset itu untuk mendelete isinya kalau export tadi export ini export length kalau dipanggil dia muncul date nya itu berdasarkan francis kalau mau menghapus atau meng-unset seperti tadi itu tetap perintahnya export min end min end itu non jadi bukan export kebalikannya itu import bukan tapi kebalikannya min export min ini ada unexport available without unsetting export min end comment oke itu kemudian disuruh praktikum ke lockstation ya oke kemudian lab edit sel start kemudian disuruh access ke server a student app server a kemudian vim tilde d bus rc disuruh edit atau suruh lihat kemudian add ps1 cell available value remember jadi outputnya ini ya tambahin dibawahnya disuruh disuruh nambahin escape insert nambahin pad ada enggak pad nah ini pad home kemudian disini tambahin ps1 sama dengan coba di copy aja ya bisa enggak enggak bisa enggak bisa enggak 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 bisa wah enggak bisa nah yaudahlah ketik ps1 sama dengan kayak gini flex u add hour flex time kemudian s dollar kemudian export pad sudah ya kemudian skip oke oke t2 w key keluar kita cek dulu cat tilde plus sudah ada ya padnya ya di bawah pad maksudnya oke kemudian disuruh ngapainya Hai film sudah hai 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 cengstu dan V1 self-variable tuh ini remember tuh ini quotes masih oke jadi disuruh merubah isi ini caranya ssa dulu bahas film Oke terus sudah sudah di edit exit from server-a kemudian send value-local Hai eh upper case lower case dikit create new file kau Hai Oke di server-a ya Hai jadi suruh bikin dulu file-temp file-temp Hai ini di server-a file-temp file-temp zkde i083 kemudian echo file oke udah kemudian ls min l ini gak dibikin file nya ya jadi gak ada file nya ls system gak ada disini ya kita bikin dulu ya touch system snes kalau kita ls gak ada kita buat file file nya oke smn l gak ada kemudian rename remove tadi udah ya kemudian export tadi sudah juga sudah juga itu cuma latihannya ya sekarang ini tugasnya ya tugasnya lebih lebih banyak variasinya oke yang pertama redirect long listing all content student home directory including hidden directory and files into file name ini oke ini ada dimana nih server station ya oke kita clear dulu ini saya kecilin aja ya biar tetap di atas terus ya kemudian disuruh redirect long listing redirect long listing home ya oke sekarang saya berada di home student berarti ls min la kayak gini isinya kemudian ditangkap ke editing final lab tangkap ke file 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 nya letaknya dimana nih gak ada ya editing final lab dot txt file file nya ls sudah ada nih kemudian edit using file remove the first three line jadi suruh edit pakai file file editing oke ini ini mau di delete katanya kemudian remove the first three line ini hapus remove remove column on the first line jadi yang pertama ini ya kolom ini remove remove rw rw nya ini after rw should be delete jadi ini nih di delete katanya jadi disini r nya remove remove column on first line enter visual mode with lowercase visual mode oke lowercase v select character on single line only select oke pilih kolom kolom after rw should be deleted kolom setelah ini oke kayak gini bener gak ini gak ini maksud ya kolom kolom kemudian remove remove kolom sequence remove dot ya oke ini traffic sampai titik ya on trofee 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 oke terus use visual block model to remove fourth column yang ini ya 1,2,3,4 studentnya dihapus studentnya dihapus ini hapus semua ya ctrl v lagi kemudian kita skip dulu ctrl v kita skip taruh sini ctrl v kemudian naikin kemudian delete oke jadinya seperti itu kemudian use visual block leaving month and day jadi month and day dihapus jadi month ini sama ini dihapus caranya gimana taruh disini dulu ctrl v salah salah skip dulu ya skip taruh disini nih skip ctrl v kemudian gerakan ke kanan januari sampai hari juga ya month and day kemudian kebawah kemudian delete kemudian remove desktop desktop mana ada desktop npublic grow desktop npublic grow gak ada ya kalau gak ada sudah bener skip t2 oke oke kemudian append directory listing dokumen directory append tambahin directory listing editing tambahin directory listing dari dokumen directory dokumen ls 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 home dokumen itu ada di mana ls ls dokumen apa ada di mana cd ls kita anggap aja kita bikin ya ini dimana sih tadi workstation gak ok kita ke home aja deh ini gak ada nih kita set disini misalnya disini misalkan masukkan ke misalkan ya karena dokumen gak nemu dan kalau dibuat manual sendiri kayak gini dia ntar jadinya kosong gak ada isinya ya kita ambil dari root aja ya yang tadi yang tadi sudah di edit ini kemudian isinya yang dokumen kita ganti jadi isinya si root ya ini ini belajar untuk apa namanya mengotate isi file ini kalau di grading gak bakalan sukses kayaknya karena dokumennya tadi gak ada ya gak nemu ya jadi kalau di grading itu harusnya persis dia persis isinya coba aja ya coba aja ya nah ini first three lines are remove nah ini padahal tadi udah di remove ya masih fail katanya kenapa karena ini karena dia mendeteksi mendeteksi row pertama itu harus dengan kalimat apa gitu ya kemudian yang ini verifying time 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 sudah oh ini belum ya belum oke coba lagi film mana film 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 kemudian ini yang asli ya tadi ya ini harus di delete katanya taruh disini ctrl V kanan ke bawah nilai escape titik 2 wiki alhamdulillah alhamdulillah mine nah ini masih ada ya ini kayaknya masalah si dokumen tadi itu coba kita buka lagi coba kita buka lagi coba kita buka lagi ini udah gak ada time disini di bawahnya ini jadi kalau yang yang awalnya bener kemungkinan berikut-berikutnya bener tuh nah ini ini sama ini berhubungan oke gak apa-apa jadi gak harus semuanya bener ya karena ini ini pakai base scripting yang membandingkan isi filenya itu harus persis tuh oh ini ada jawabannya ya tadi aslinya gini suruh remove bagian ini ya rw hasil akhirnya studentnya cuma satu waktunya gak ada oh ini kenak tadi ya harusnya ada 12 nya nih ini ini tanggalnya gak gak di delete ya ini tanggalnya tadi kena delete nih itu yang bikin bikin apa namanya pilot ya kemudian ini copy ini yang tadi suruh di kasih ini ya kasih apa namanya pemisah ya ini ya antara dokumen dengan yang sebelumnya ini ya di kasih pemisah copy editing final ini ke editing date jadi disuruh membuat dua file jadi editing ini final lab underscore kemudian kasih date ya sekarang plus jadi yang seperti ini ini nanti file nya akan terbentuk otomatis lab kemudian ada tambahannya ini ya liat ya kita ls nah ini ini yang otomatis tadi ya selesai sama aja ya nanti disesuaikan sendiri ya oke gitu ini latihannya kemudian chapter berikutnya chapter 6 kita sudahi chapter sekarang selamat mencoba matiannya